Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda Bunda Sri Mulyanti jumpai lagi sore ini Dengan Satu menu jajanan tradisional Dari Kota Balikpapan Tetapi sebenarnya ini Jajanan ini jajanan jadul bunda Namanya kue cincin Tetapi sekarang bunda Sri Mulyanti itu Waktu pergi ke Banjarmasin Di sepanjang jalan daerah Barabai bunda Banyak sekali di pinggir jalan itu Orang membuat sekalian menggoreng Dan mempak kue ini bunda Untuk oleh-oleh Nah ini namanya kue cincin bunda Kue cincin ini Rasanya manis Karena dari tepung beras Dan gula merah ya bunda Dan rasanya cukup enak bunda Lezat juga rasanya bunda Karena kue cincin ini Diberi juga Dengan campuran Pisang yang dihancurkan Atau dihaluskan Yaitu pisang ambon bunda Coba bunda Coba membelinya Di warung-warung Pinggir jalan itu bunda Ada di daerah Gunung Guntur Di seberangnya Di seberangnya itu Rumah sakit Kasih bunda Kalau tidak salah itu Pokoknya di seberangnya Daripada SMK Air Langga ya bunda Kalau di balik papan ini Di situ ada Julak banjar Yang membuatnya Hampir setiap hari Ada dan selalu Standby dalam Topletsnya bunda Bunda pun Beli di situ Kalau untuk di tempat lain Bunda Kadang ada Kadang tidak Karena ini adalah Kue Home meat Buatan rumahan Ya bunda Dan tradisional Mungkin Tidak terlalu banyak juga Yang menyukainya Tetapi Enak loh bunda Ini rasanya Mirip sekali dengan Kue Kue beras Yang dari Toraja itu Nah bunda Kan ada dari Toraja Membuat kue dari beras Dan diberi gula merah Diberi wijen Ya bunda ya Tapi bentuknya Tidak Bulat-bulat dan bolong-bolong Seperti ini bunda Dia bentuknya Seperti Panjang-panjang Seperti jari Nah itu Dipotong-potong Lonjong-lonjong Begitu saja Tapi memang bunda Rasakan Rasanya sama sih Dengan kue itu Karena ini Bahannya Dibuatnya Dengan Tepung beras Gula merah Dan juga Kalau kue cincin ini Ditambah dengan Pisang Yang dihaluskan Bunda Pisang Ambon Ya bunda ya Nah bunda Itulah makanya Kue ini rasanya Enak gitu Di mulut Dia digigit Rasanya kayak Hancur begitu bunda Hancur dan Apa namanya ya Tidak keras Dan Lumer gitu Di mulut Bunda boleh cobalah Nanti membelinya Atau Kalau mau membuatnya Sendiri cari tutorial Cara membuatnya ya bunda Karena kue ini Kue jajanan Tradisional Tetapi Enak rasanya Nah bunda Sekian dulu Ini Perkenalan Kue cincin Dari bunda Sri Mulyanti Sore ini Nah ini Kue cincin ini bunda Karena dia rasanya Manis dari gula merahnya Bunda Untuk minumnya Bisa bunda padukan Dengan es kelapa Atau dengan Teh es Atau dengan air es saja Atau sirup Atau teh tawar Terserah bunda Suka-suka Ya bunda ya Nah bunda ini Opsional Sehingga bunda Tidak menyiapkan Minumnya disini Karena Itu Minumnya kan Tidak menjadi patokan Harus itu Jadi bunda bisa Membuat Atau menyiapkan Minumnya Sendiri Sesuka hati Anggota keluarga Bunda Ini adalah salah satu Kudapan Tradisional Untuk sore hari Yang rasanya Lumayan Enak Dan Kue jadul Namanya bunda Ini namanya Kue cincin Sampai disini dulu bunda Perjumpaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye